yang yang terhormat ya pihak Google saya Didik Arwinsa selaku pemilik bisnis disini mengajukan ya mengajukan banding agar Halo teman-teman semua di video kali ini siap yang berbagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan banyak sekali WA yang masuk tentang bagaimana sih sebenarnya profil main bisnis kami ditanggungkan masih didik gimana cara mengabalikannya maka teman-teman tonton terus video ini teman-teman akan ketemu jawabannya simak terus video berikut ini oke baik teman-teman sekalian tapi bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel youtube saya silahkan klik tombol subscribe nya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang podcast Google Ads Google Ads ya YouTube SEO bisnis online dan juga profil bisnis nih ini penting sekali bagi teman-teman sekalian baik ya nah ini menarik sekali teman-teman sekalian karena terus terang saya banyak sekali yang datang kepada saya tuh ya tentang profil bisnisnya ditanggungkan lah profil bisnisnya bermasalah lah ya profil bisnisnya ditutup permanen lah dan lain sebagainya ya nah bagi teman-teman sekalian ya yang mengalami hal yang serupa tonton video ini sampai selesai agar teman-teman nanti paham semuanya arahnya ya nah nanti linknya saya kasih teman-teman sekalian nanti cek aja di deskripsi ya ada linknya disini atau di komen nanti saya pin ya ini link untuk teman-teman sekalian yang pengen mengaktifkan kembali profil bisnisnya ya ini linknya nanti teman-teman ajukan aja ya ajukan banding ya nah perhatikan ya tapi ada beberapa syarat nanti saya sampaikan ya pertama disini ada tulisan permintaan pengaktifan kembali bisnis lokal google profil bisnis apakah anda sudah mengirimkan permintaan pengaktifan kembali profil bisnis nah kalau teman-teman belum pernah jawab belum pernah ya teman-teman ya bilang disini tidak gitu kan oke nah kemudian apakah anda perwakilan resmi perusahaan tersebut ya nah bilang iya ya iya gitu kan nah apakah profil bisnis anda mematuhi nah ini nih teman-teman harus pelajari nih ya ya jangan sampai teman-teman sudah mematuhi ternyata teman-teman banyak mengalami kesalahan-kesalahan dari pedoman kualitas google profil bisnis teman-teman sekalian ya ini kita buka aja nih kalau mau tahu ya nanti saya bahas detail lah intinya pastikan teman-teman tidak melanggar ya menghindari konten yang dilarang ya menampilkan bisnis anda ya secara akurat pastikan ini benar ya kebijakan dalam artikel-artikel di profil bisnis ya nah ini nanti kita bahas di video setelah ini nanti saya bahas ya teman-teman sekalian ya nah jadi teman-teman pastikan disini sudah mematuhi itu oke bilang itu ya kalau pun nggak tahu bilang nggak tahu ya kalau merasa misalnya saya nggak ada masalah kok mas didik ya panduannya disini sudah saya cek semua dan tidak ada masalah mulai dari penulisan nama tidak ada masalah gitu kan nah nama saya saya nulisnya sudah benar nih nah ini nanti ya pastikan sudah benar kalau teman-teman nggak tahu bilang saya nggak tahu tapi kalau bilang iya saya bilang iya gitu kan saya sudah mematuhi iya oke apakah bisnis anda secara permanen berada di alamat nih ini pastikan bisnis teman-teman sekalian itu titiknya benar di alamat tersebut ya oke nah bilang iya kalau iya emang benar titiknya bilang iya apakah anda sudah mencantumkan alamat atau area yang akurat ya sudah sesuai alamat akurat nggak nih iya bilang ya bilang ya kami tidak menerima alamat di PO Box atau agensi menerima surat misalnya apakah bisnis anda beroperasi di dalam area layanan dengan kata lain model bisnis anda mengharuskan anda atau perwakilan resmi bisnis untuk melakukan perjalanan ke lokasi pelanggan jadi pelanggan bisa datang ke tempat kita ya gitu kan apakah anda melakukan bisnis secara langsung di lokasi anda ya tapi kalau di rumah ya kalau misalnya teman-teman tidak di lokasi bisnis ya bilang tidak ya tapi bisnis dilakukan di lokasi bisnis tersebut ya iya bilang gitu apakah anda memiliki beberapa profil untuk lokasi yang sama nah ini pertanyaan yang biasa masuk ya jadi dia buat beberapa profil bisnis di alamat yang sama ini juga menjadi salah satu faktor yang sebenarnya tidak diperbolehkan teman-teman ya jadi kalau satu alamat yang sama pastikan ya kalau emang brandnya berbeda boleh tapi brandnya sama jangan ya brandnya sama aja jangan kalau bilang tidak kalau emang tidak tidak teman-teman ya nah disini ada kirim permintaan pengaktifkan kembali ya nah perhatikan disini ini yang ada tanda titik begini teman-teman sekalian atau bintang begini ini harus disi ya ini harus disini ya harap gunakan formulir ini untuk mengirimkan permintaan pengaktifkan kembali akun atau listingan bisnis yang ditanggungkan nah nama kita siapa masukkan disini nama kita misalnya saya didik arwinsa alamat email resmi google my businessnya apa teman-teman harus ingat ya buat google my businessnya pakai email yang mana misalnya saya nih saya pakai email yang ini ya kalau gak ingat ya sama aja teman-teman kalau ditanya ada orang kesasar ya ditanya rumahnya dimana gak tahu ya gak tahu gitu ya pastikan alamat email resminya ya ta tahu ketika mendaftar google profil bisnis ya nah ada apa hubungan anda dengan bisnis ini nah pilih aja saya pemiliknya gitu kan boleh atau saya karyawannya boleh gitu sampaikan aja dengan dengan jujur ya apa nama bisnisnya misalnya kemarin saya bikin bisnis nama profil bisnisnya ini mas bibit lili bibit lili palembang misalnya palembang pak 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 kusnar nah pak kusnar misalnya bibit lili palembang pak kusnar nah alamatnya apa alamatnya jalan apa gitu ya misalnya jalan soekarno-hatta ya nomor 75 misalnya ya teman-teman ya pastikan lengkap ya yogyakarta yogyakarta gitu kan palembang palembang gitu nah id profil bisnisnya apa nih nah id profil bisnis ini teman-teman sekalian bisa lihat aja disini langkah langkahnya nih ya id profil bis bisnis ya nah teman-teman bisa lihat disini ya ini beberapa untuk melihat id profil bisnis kita ya pastikan anda login ya di profil bisnis untuk menemukan profil bisnis di google penelusuran cari nama persis bisnis anda pilih lihat profil untuk mengelola profil bisnis anda pilih menu titik 3 setelan profil bisnis nah oke setelan yang tersedia adalah id profil bisnis ya anda dapat bagikan id ini nah nah ini id profil bisnis kalau teman-teman bingung ya teman-teman silahkan nanti buka aja begini ya contoh ya misalnya saya kebetulan ini megang beberapa profil bisnis ya teman-teman sekalian contoh misalnya yaitu produsen pancake durian jogja ya produsen pancake durian jogja nah nanti teman-teman akan kelihatan disini ya akan kelihatan disini tuh nah ini namanya ya bisnis anda di di google tuh sudah ada tuh kemudian teman-teman bisa klik aja titik 3 disini setelan profil bisnis silahkan klik disini teman-teman sekalian nah nanti disitu ada melihat id profil tuh nah oke kemudian teman-teman klik aja disitu salin id ya salin id kalau sudah nah teman-teman masukkan tadi ya mana tadi ya masukkan disini profil idnya nah gitu ya oke kemudian masukkan nomor telepon ya kemudian teman-teman masukkan disini ya konteks tambahan ya ya apa namanya yang yang terhormat ya pihak google saya didik arwinsa selaku pemilik bisnis disini mengajukan ya mengajukan banding agar ya profil bisnis saya diaktifkan karena saya merasa tidak ada pelanggaran yang saya lakukan 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 mohon untuk dibantu ya profil bisnis kami terima kasih gitu ya teman-teman sekalian ya oke nah kalau ada lampiran masukkan teman-teman sekalian lampiran apa nih masih didik ya lampiran lampiran macam-macam ya izin usaha masukkan ya bukti pembayaran pajak masukkan aja oke apakah anda meminta pengaktif kembali untuk 10 lokasi atau lebih ya tidak ya satu lokasi aja kirim teman-teman sekalian nah insyaallah tunggu beberapa hari nanti akan ada email dari pihak google 1x24 jam nah biasanya yang sering dilakukan beberapa murid-murid saya ini berhasil ya coba teman-teman lakukan apa yang teman-teman sudah tonton video ini mudah-mudahan teman-teman sekalian yang banyak sekali bertanya dengan saya masih didik gimana nih masalahnya ini gimana sih nah pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya oke baik teman-teman sekalian mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya berikutnya bagi teman-teman yang bertanya silahkan langsung aja bertanya di kolom komentar kami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.